Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Halo Dulur, jumpa lagi di Kabar Bonek Persebaya Channel yang akan membagikan berita terbaru tentang Persebaya, Bonek dan Timnas Indonesia Tapi sebelumnya jangan lupa LIKE, SUBSCRIBE, SHARE dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tak ketinggalan update terbaru dari Kabar Bonek Persebaya Frank Ricard Sokoy sang tukang jagal baru bersenaya Ya, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso memberi pujian pada salah satu back dirinya Yaitu Frank Ricard Sokoy saat Persebaya menang 2-0 atas Barito Putra Aji menilai pemain asal Jayapura itu tampil di atas ekspestasinya Karena ini merupakan laga perdana Sokoy tampil sebagai starter Frank Ricard Sokoy dimainkan pada laga ini setelah back diri utama Persebaya Yaitu Reva Adi Utama yang selalu tampil menjadi pilihan utama di sebelah laga terakhir Harus absen karena akumulasi kartu Dikutip dari suria.co.id Ya, pelatih Persebaya Aji Santoso pun kaget melihat penampilan Frank Sokoy di laga tersebut Tetapi penampilannya tadi cukup bagus Fighting Spirate tidak mudah terlewati Ungkap Aji Santoso Akibat performa apiknya itu Aji menyebut tim lawan tidak mudah menyusun serangan dari sisi kiri pertahanan Persebaya Penyerangan dari sisi kanan lawan tidak begitu jalan Karena penjagaan Sokoy pada Rizky Bora sangat bagus sekali Karena Rizky Bora tidak bisa melewati perangkat Sokoy ujar Aji Santoso Mungkin belum banyak yang mengenal Frank Sokoy karena dia baru pertama kali dipasang sebagai starter di laga melawan Barito Butra Frank Rika Sokoy ialah salah satu pemain Persebaya asal Papua selain Rizky Gambuwaya Dia lahir di Jayapura 5 Oktober 1994 lalu Ia resmi menjadi bagian dari tim Bacilijo sejak tanggal 4 Maret 2021 Sebelumnya pemain asal Papua ini menjalani masa 12 skorsing akibat protes keras terhadap wasit Aksi itu ia lakukan saat Frank Rika Sokoy masih membela klub lamanya Yaitu persiata Tolongagung di Liga 3 pada tahun 2019 silam Di awal musim 2020 lalu Ia hampir direkut Aji Santoso setelah mengikuti seleksi pemain di Persebaya Rencana tersebut batal karena Frank Sokoy sedang menjalani sanksi dari kompis PSSI Berupa larangan beraktifitas di lingkungan PSSI selama 12 bulan Kini sanksi itu sudah selesai dari Frank Rika Sokoy Akhirnya ia merasakan laga pertananya sebagai starter di Persebaya Namun pada laga tersebut Frank Sokoy tak bisa bermain hingga babak kedua berakhir Dia tampak mengalami kram usai berjuang keras menghentikan serangan-serangan lawan Tidak hanya pertahanan sisi kiri Sisi kanan pertahanan Persebaya yang dijaga Adi Setiawan pada laga tersebut dinilai Aji juga berjalan baik Terbukti penyerang sayap Parito Putra Rafael Gomez de Oliveira atau yang biasa disebut Ravinda Yang dibanyak laga menjadi motor serangan pada laga ini tidak bisa berbuat banyak Adi Setiawan juga termasuk bagus Saya mengintruksikan padanya untuk tidak memberi doang pada Ravin ya Bungkas Haji Santoso Akibat performa apik di lini belakang di laga ini Persebaya kembali clean sheet Ini clean sheet 4 beruntun yang dicatatkan Persebaya dari 9 laga Tanpa kekalahan Oke dulur bagaimana menurut kalian permainan Frank Rikad Sokoy alias Faso Sang tukang jagal pada Persebaya kali ini Tulis saja di kolom komentar Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, kabar bonik Persebaya Salam Satu Nyali Wahni Terima kasih